Aku anak terang Halo buat anak-anak ibu semuanya Apa kabar hari ini? Ibu anak-anak semua di dalam keadaan sehat ya Nah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran kita Kita ibadah sejenak Mari kita ibadah Kita renungkan Dan kita saat itu sejenak Saat itu dimulai Selesai Mari kita angkat satu lagu pujian kita Hari ini kurasa bahagia Kita nyanyikan dengan semangat ya anak yas Hari ini kurasa bahagia Berkumpul bersama Tidak ada seriman Tuhan Yesus Berlakukan kita Berkumpul bersama Tidak ada seriman Tidak ada seriman Tidak ada seriman Kau sahabatku, kau sahabatku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku, kau sahabatku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku, kau sahabatku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku, kau sahabatku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku, kau sahabatku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kami ini Bapak yang baik supaya mereka mempunyai masa depan yang indah dan cerah Kami juga Bapak berdoa buat orang tua dari anak-anak Tidik kami ini Bapak yang baik Kiranya engkau yang memberikan kesehatan buat mereka selalu Bapak yang baik Kau memberkati setiap pekerjaan mereka, memberikan kemurahan rezeki dan kiranya engkau yang memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan Bapak yang baik kami juga berdoa Bapak buat setiap keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat Kiranya engkau Bapak yang melindungi mereka selalu dan menjaga serta menjauhkan malah bahaya dari mereka Bapak yang baik kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa Kiranya aku sekali itu layakkan kami menerima bertanggung Bapak bila doa dapat kami sampaikan Berima dan sepurnakan doa kami melalui nama Anamu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap cepat Amin Mari kita angkat lagu pujian kita yang kedua Bapak sentuh hatiku Bapak sentuh hatiku Bapak sentuh hatiku Bapak tentu hakim Bapak tentu hakim Alhamdulillah, setu hatimu, ku memilu, menjadi yang baru Bagai, lepas yang kurni, waktu-waktu, berjanaan dirimu Janganlah, ajanku mengerti, semua kasih, yang selalu memberi Bagai, lepas yang kurni, nanti ada, pernah mengerti Alhamdulillah, setu hatimu, ku memilu, menjadi yang baru Bagai, lepas yang kurni, tak membetul, berjanaan dirimu Ajar ku memerti, semua kasih, yang selalu memberi Bagai, air mengalir, yang tidak ada, pernah mengerti Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Nah, mari kita berikan persembahan terbaik yang ada pada diri kita Untuk kita berikan kepada Tuhan Nah, nanti persembahannya akan dibawa atau diberikan pada saat PT MT atau pada saat tanah muka Memberikan harus dengan keikhlasan hati ya Karena ya, jadi jangan ada keterpaksaan Nah, sambil kita memberikan persembahan Kita angkat satu lagu pujian Di shot ada hubungan Tuhan Kita nyanyikan bersama ya Di shot ada hubungan Tuhan Baru beri kolum puluh sobat dokiah Sariyaman agama Tuhan Olu sariyadu maku dedikan bersama Zaman Tuhan Zaman Tuhan Zaman Tuhan Kita nyanyikan bersama lagi ya Di shot ada hubungan Tuhan Baru beri kolum puluh sobat dokiah Sariyaman agama Tuhan Olu sariyadu maku dedikan bersama Zaman Tuhan Zaman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan berku bersyukur buat bagi ini Tuhan Dimana Tuhan jaga pelihara kami Sehingga kami boleh Menimati dan dari malam kami boleh bersyukur bersama-sama Dan sebentar lagi kami akan menengahkan firmanmu Mari Tuhan mimpin kami menjadi anak yang baik Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Dan menguncap syukur Amin Baik shalom untuk kita semua Di pagi ini Ada satu bagian firman Tuhan Yang akan contoh bagikan untuk kita Kita berbicara tentang kasih Kalau kita melihat kasih Allah Dalam kehidupan kita sungguh luar biasa Dari sejak dia lahir ke dunia Sehingga Allah mati Maksudnya sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib Itu karena dia menyelamatkan kehidupan kita Yohanes 13 ayat 16 Demikianlah firman Tuhan Karena begitu besar kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan meroleh hidup yang kekal Sekit lagi supaya kita sama-sama menyimak Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Kita tahu Beberapa hari yang lalu Atau minggu kemarin Kita sudah memperingati Hari kematian Tuhan Yesus Dan hari kebangkitan Tuhan Yesus Dan juga kita Selalu harus Bersyukur Mengapa Kurang lebih 33 tahun Tuhan Yesus hidup di dunia ini Dia mengadakan segala sesuatu sangat indah Dia mengadakan segala sesuatu sangat indah Mengapa Karena Sejak dia Lahir ke dunia Banyak hal yang dikerjakan Dia melayani Banyak munyisat yang dia lakukan Dia tidak pandang pilih Dia tidak pandang orang ini kaya Dia tidak pandang orang ini miskin Dia Menjalankan Apa yang Dia lakukan Dan Apa yang harus dia Kejar target selama hidup Di dunia ini Inilah yang Membuat diri kita Harus Menyerahkan diri penuh Betapa besarnya Kasih Allah Akan dunia ini Kalau kita melihat dalam kisah-kisah Kehidupan Tuhan Ketika dia hidup di dunia Bersama-sama dengan manusia Ketika dia menjadi manusia Dia bekerja Dia merasakan kesakitan Dia melayani Dia dihina Dia diceksi maki Bahkan ketika Dia Pergi Ke Untuk melayani Dia tidak Apa Melayani Dia tidak Selalu dihargai Tidak selalu dihormati Tetapi ada satu hal yang Perlu kita tanamkan Begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga Dia Rela Mengorbankan Anaknya Tunggal Untuk Kita Untuk kita semua Bukan untuk saya Bukan untuk kamu Bukan untuk anda Bukan untuk dia Untuk kita semua Walaupun terkadang Diri kita Begini Mengatakan saya Orang yang paling benar Dia orang Yang tidak benar Tapi satu hal Yang harus Di Pelajari Semuanya itu baik Semuanya itu Dilakukannya Baik Maka Yang Kita pelajari Kita melakukan Semuanya itu Harus Melakukan yang baik Kalau Yang membaca Mengulang lagi Di Yohanis 3 Yang 16 Karena Begitu besar Karena Begitu besar Kasih Allah Kepada Dunia ini Kepada dunia ini Bukan hanya Bangsa Indonesia Bukan hanya Bangsa Israel Kepada dunia ini Sehingga Apa yang terjadi Sehingga Ia Mengarangkan Mengorbankan Anaknya sendiri Untuk Untuk Menepus Semua Kesalahan Manusia Supaya Supaya Kita Terhapus Dari Belenggu Belenggu Nusa kita Maka Bantuan Mengatakan Supaya Setiap Orang Yang Percaya Tidak Binasah Melainkan Beroleh hidup Yang Gekal Supaya Setiap Orang Yang Binasah Tidak Supaya Setiap Orang Yang Percaya Tidak Binasah Melainkan Beroleh hidup Gekal Itu Bukti Kasih Allah Kepada Dunia Makanya Mari Allah Sudah Mengorbankan Anaknya Dan Sebelum Tuhan Yesus Pergi Meninggalkan Ada suatu Perkataan Mengatakan Semuanya Sudah Selesai Apa Yang Selesai Apakah Tuhan Yesus Sudah Selesai Hidup Dunia Ini Memang Sudah Selesai Dia Harus Mati Dan Pergi Rumah Bapaknya Tetapi Yang Selesai Itu Utang Dosa Kita Yang Dia Katakan Apalagi Yang Dia Menyuruh Mengasihi Sesama Mengasihi Sesama Itu Maksudnya Apa Karena Tuhan Yesus Sudah Lebih Dulu Mengasihi Manusia Jadi Mandat Yang Harus Yang Diberikan Tuhan Tuhan Yesus Kepada Manusia Pada Itu Mengasihi Sesama Kenapa Tuhan Yesus Lebih Dahulu Mengasihi Manusia Jadi Sekarang Kita Sesama Manusia Tetap Harus Saling Berbagi Mengasihi Satu Dengan Yang Lain Jangan Egois Jangan Merasa Diri Paling Paling Benar Jangan Jangan Merasa Diri Paling Pintar Tetaplah Salam Berbagi Saling Mengasihi Satu Dengan Yang Lain Seperti Apa Yang Diajarkan Oleh Tuhan Dikalah Diah Hidup Di Dunia Ini Dia Mengajarkan Supaya Mengasihi Kenapa Dia Lebih Dahulu Mengasihi Manusia Amin Buat Tuhan Supaya Menjadi Berkat Dari 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 Kita Supaya Kita Tahu Bahwa Allah Itu Dah Siap Dan Kalau Kita Percaya Kita Tidak Menasar Melainkan Berolah Hidup Mari Kita Berdoa Amin Bapak Tuhan Tadi Ini Mengajarkan Kami Kami Mengasihi Seperti Yang Timur Tuhan Ajarkan Dalam Dupan Kami Hal Yang Parun Diutamakan Dalam Dupan Kami Mengasihi Karena Tuhan Lebih Dahulu Mengasihi Kami Terima Masih Tuhan Terima Kasih Inah Doakan Bisa Sama Kita Mengucapkan Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang Di Jadilah Gendak Ibumu Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makan Kami Yang Segut Dan Amin Kami Seperti Kami Memang Penyum Salah Kami Dan Jangan Lampau Kami Pencobaan Kami Lepaskan Kami Penang Jahat Karena Kami Penyik Kerajaan Kuasa Dan Kemudian Sampai Selamat Amin Shalom Tuhan Yisus Memberkati Sampai Sampai